Menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Belanda ingin kembali menjajah wilayah Indonesia. Karena situasi ini, perjuangan John Lee menembus patroli kapal-kapal militer Belanda untuk menyelundupkan senjata tidak ringan. Pada satu waktu, kita memasuk Sumatera di lawan milik, kita disambut dengan 60 kali jembatan. Saya sudah tulis itu di perjuangan kedua. Anak-anak bilang 60, Pak. Saya bilang, kita rendahkan saya 30. Karena keberhasilannya memimpin sejumlah aksi penyelundupan senjata dan menebus blokade laut kapal-kapal Belanda ini, John Lee sempat dijuluki oleh sebuah media asing sebagai hantu selat Malaka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.